sebuah gaya 6 Newton bekerja pada sebuah balok 2 kg ya baloknya ini bermasa sama dengan 2 kg secara horizontal selama 4 sekon T sama dengan 4 sekon ya hitunglah energi kinetik akhir yang dimiliki balok kalau enggak ada keterangan berarti V0 sama dengan 0 setelah didorong sebesar 6 Newton ya selama 4 sekon balok akan berada di sini ya Nah di sini kecepatannya bisa kita itu nanti PT sama dengan V0 plus AT yang jadi masalah hanya belum tahu tapi bisa kita cari dari sini ini adalah F ya rumusnya F sama dengan M dikali A artinya apa A sama dengan F per M F nya berapa 6 ya M nya 2 jadi A nya adalah 3 meter persekon kuadrat ya kalau dalam berhitung anda kasih satu enggak apa-apa ya PT di sini PT sama dengan V0 plus AT ya maka PT ya V0 nya 0 kalau enggak ada keterangan ya tinggal A kali T A nya 3 T nya 4 sama dengan 12 ya energi kinetik Eka sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah dikali 2 kali 12 kuadrat setengah kali 2 itu habis tinggal 144 44 satuannya adalah Joule baik ini pembahasan untuk soal tersebut terima kasih